Penantian Panjang Pecinta Sepak Bola di Kabupaten Wonosobo yang menginginkan adanya sebuah stadion sepak bola kini mulai terjawab Pemkap Wonosobo saat ini tengah mengembangkan gedung olahraga Wonolelo Kabupaten Wonosobo untuk menjadi sebuah sport center Berkaitan dengan hal itu, Pemkap Wonosobo menganggarkan lebih dari 29 miliar rupiah guna membangun stadion sepak bola dan sport center yang berlokasi di desa Wonolelo Kecamatan Wonosobo Pembangunan sport center termasuk stadion Sepak bola itu direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2024 mendatang Dimulainya pembangunan sport center itu ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Wonosobo Afif Muridayat Didampingi wakil Bupati Wonosobo Muhammad Abar dan jajaran Forkopimda Wonosobo pada Rabu 31 Agustus 2022 Bupati Wonosobo, Afif Muridayat menyebut pembangunan stadion itu merupakan wujud dari pemerintah yang hadir untuk masyarakat Menurutnya pembangunan akan dilaksanakan dalam 3 tahap Dia menambahkan untuk tahap selanjutnya pada tahun 2023 Akan berfokus pada pengerjaan tribun utama dan dilanjutkan tahap akhir yang ditargetkan akan selesai pada akhir 2024 mendatang Pemkap Wonosobo menurut Afif memiliki komitmen besar yang dituangkan dalam satu program unggulannya yaitu Wonosobo Sehat Untuk mewujudkan hal itu tentu harus didukung dengan menyiapkan sarana dan prasarana olahraga Senada Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Abar mengungkapkan pembangunan stadion menjadi harapan besar bagi masyarakat Wonosobo Dirinya berharap dengan pembangunan stadion akan selaras dengan peningkatan prestasi atlet-atlet Wonosobo setidaknya pada tingkat provinsi Sekretaris Komisi CDPRD Wonosobo, Wisnu Ibat Pradana menjelaskan bahwa stadion yang akan dibangun bersandar FIFA Terima kasih telah menonton!